Taukah kamu kalau hutan mangrove merupakan salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia dalam memperingati hari mangrove sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli? Ayo cari tahu lebih banyak lagi tentang hutan mangrove. Hutan mangrove adalah jenis hutan yang terdiri atas formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropis dan subtropis. Kata mangrove sendiri berasal dari perpaduan antara bahasa Portugis, yaitu mangue, dan bahasa Inggris, yaitu grove. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komunitas pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir maupun untuk individu jenis tumbuhan lainnya yang tuh. Tumbuh yang berasosiasi dengannya, contoh jenis mangrove yang umum ditemui di Indonesia adalah pohon dari spesies bakau. Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan manfaat mangrove. Kondisi ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan. Pelestarian kawasan mangrove adalah usaha yang sangat baik untuk menstabilkan kondisi lingkungan dan menyelamatkan semua habitat di hutan mangrove. Kawasan mangrove dapat ditemui di beberapa daerah di Indonesia, seperti di pantai Tirang, Semarang. Setiap jenis hutan tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika suatu hutan tidak berbeda satu dengan yang lainnya, tentu tidak akan ada jenis-jenis hutan. Setiap hutan pasti mempunyai karakteristik atau ciri-cirinya masing-masing, begitu pula dengan hutan mangrove ini. Hutan mangrove mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu, terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Seringkali termasuk jenis hutan homogen karena tumbuhan yang hidup relatif berasal dari genus yang sama. Seperti di situ banyak, ini kalau tidak rop, saya juga sering nyari kadang. Saya cari untuk teman-teman yang kegiatan sini biar ngerasain. Oh, kayak apa rasanya itu? Terima kasih telah menonton!